Halo guys, gue dari favorisher 852 Gue mau sedikit kasih informasinya bagi para pemula Bagi yang udah senior, pinggir dulu Nah ini saya mau bahas tentang semua Anvasito Disini saya nggak unboxing, nggak mereview Masa dalaman semua Anvasito Yang akan saya kasih adalah Coilnya ya Coil dari semua Anvasito Sebelum kita lanjut Jangan lupa di like, comment dan subscribe ya Jangan lupa di klik enter loncengnya Supaya runtuh tutorial selanjutnya bisa terlihat Nah, ini ada 2 Yang satu MTL dan yang satunya DTL Nah, apa itu MTL dan DTL? Nanti akan dibahas di video yang selanjutnya Nah, yang akan saya bahas disini adalah Coil ya Coilnya itu disini ada 2 Semua Anvasito Itu memiliki 2 coil 2 coil yang berbeda Yaitu nilainya Ini 0,6 0,6 ohm 0,6 ohm Dan yang satunya ada liquid 1,4 ohm Nah, yang 1,4 ohm ini direkomendasikan menggunakan liquid yang saldik Liquid saldik Liquid saldik Nah, liquid saldik itu memiliki nilai komotin yang lebih tinggi Biasanya 10 yang berbeda Bahkan ada yang 50 MB Selanjutnya 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 Yang satunya MTL MTL itu Liquidnya buat satunya Kemudian nilai resistansinya 1,4 Ini buat satunya Yang 1,4 Buat satunya Covid Liquidnya Nah, yang satu lagi Ini 0,6 ohm Ini 0,6 ohm 0,6 ohm 0,6 ohm Ini yang 0,6 ohm ini buat liquid free base Liquid free base Apa itu liquid free base? Liquid free base itu Yang memiliki kandungan nikotin sekitar 0 sampai 9 C Nikotinnya Nah, ini biasanya free base ini Seperti 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 Free base Biasanya Free base itu Memiliki Liquid 60 ml 60 ml Dan Untuk Yang satunya Biasanya Lebih kecil Maksimal Yang paling Besar 30 ml Satunya Yang satu lagi Inilah RBA Untuk Harder 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 Yang tadi Ini Kalau kita Beri Untuk Recoil Biasanya Ini Penggunaannya sekitar 2 mingguan Kurang lebih Bahkan Ada yang satu minggu Sudah Berasa enak Ini harus diganti Biasanya Rata-rata orang Rp 2.000 Untuk Harga Di sekitaran Rp 40 Rp 50 Rp Rp.A Nih Rp.I Rpai RbA Colt Rp bar sin Coil ini pake AWG 28 jadi kita bikin coil sendiri kita buka ya harganya sekitaran 70-80 nah ini bisa untuk kita melihat resistansinya saat penyetingan ini bisa kita masukkan ke font ini bisa kita lepas nah yang ini kita buat dimasukkan ke dimod kepala ini nah nanti yang dimasukkan ke mod pasitor ini yang ini jadi di dalamnya ini kita buka nah jadi si klil ini nanti kita recoil disini pada decknya dua nanti diantara deck kita bikin recoilnya seperti ini nah ini untuk menghemat biar tau temen temen mau hemat nah pakai RBA ini ini RBA semua tarik coil kasih coil nanti di kasih kapas tutup nah di pepsture biasanya kita recoil sekitar 20 ribuan lebih hemat ya kita beli sekitar 80 ribu atau 90 ribu terus setiap kita recoil kalau males untuk capture 20 ribu kita bisa recoil baru apalagi kalau temen temen bisa recoil sendiri ya itu bisa menghemat jauh lebih hemat bagaimana cara recoil nya nanti saya akan di tutorialnya ini tutorial selanjutnya maka dari itu jangan lupa di klik klik komen jangan lupa subscribe ya jangan lupa di klik icon loncengnya supaya untuk tutorial selanjutnya bisa dilihat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati